Untung Surapati adalah seorang pahlawan revolusi kemerdekaan yang terlahir sebagai Surawira Aji pada tahun 1660 di Gel-Gel Bali tetapi meninggal di Bangil Pasuruan pada tahun 1706 pada usia 46 tahun. Untung Surapati merupakan seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang dicatat dalam Babat Tanah Jawi. Ia menjadi legenda karena dikisahkan sebagai seorang anak rakyat Jelata dan budak WOC yang menjadi seorang bangsawan dan tumenggung atau Bupati Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wiranegara. Kisah heroik Untung Surapati melawan penjajah Belanda di Pulau Jawa membuat namanya termasyur. Ia telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden Nomor 10 Garing TK Garing 1975 tanggal 3 November 1975. Berbeda dengan pemaparan Wikipedia terutama menyangkut asal usul untung Surapati Dalam artikel berjudul Untung Surapati di situs Puri Agung Den Pasar disebutkan bahwa Untung Surapati dilahirkan dengan nama Kiayi Alitmadi Jambi pada tahun 1660. Ia merupakan putera Raja Badung pertama Kiayi Jambi Merik yang bersaudara sepupu dengan Raja Badung kedua Kiayi Jambi Ketewel. Kiayi Alitmadi Jambi meninggalkan Puri sejak masih berusia 7 tahun bergabung dengan para budak belian lainnya dari Bali. Ia meninggalkan Bali menuju Makassar pada tahun 1667. Di Makassar ia kemudian dipekerjakan pada keluarga Belanda yang bernama Van Baber. Setelah 3 tahun bekerja di Makassar, Kiayi Alitmadi Jambi diboyong ke Batavia oleh keluarga Mor pada tahun 1670. Ia lalu diberi nama Untung oleh Mor karena Mor sangat berbantu oleh keberadaan Alitmadi Jambi di rumahnya. Setelah dewasa, Untung kemudian menjalin cinta dengan putri kesayangan Mor yang bernama Susana dan mengawininya secara diam-diam. Namun perkawinan mereka akhirnya diketahui oleh Mor sehingga Mor marah dan memasukkan Untung ke penjara. Untung yang mendekam di penjara Staduis yang sekarang menjadi gedung Museum Sejarah Jakarta berhasil melepaskan diri dari penjara setelah dibantu oleh Susana. Dan dalam pelariannya Untung ditawari pekerjaan baru oleh VOC yakni menjemput Pangeran Purbaya. Dengan caranya Untung kemudian menemui Pangeran Purbaya dan Pangeran Purbaya bersedia untuk diserahkan kepada VOC. Dalam perjalanan, serdadu VOC yang dipimpin oleh Vandra Kufeler memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Untung tidak dapat menerima perlakuan itu. Setelah cukup lama menahan diri, Untung akhirnya lepas kendali. Pada tanggal 28 Januari 1684, pasukan Kufeler dihancurkan oleh Untung. Tidak kurang dari 20 orang pasukan Kufeler tewas dalam pertikaian itu. Setelah peristiwa berdarah itu, Pangeran Purbaya tetap ingin menyerahkan diri kepada VOC karena khawatir akan timbul masalah yang lebih besar di kemudian hari. Akan tetapi, istri Pangeran Purbaya, Raden Ayu Gusek Kusuma, meminta Untung untuk mengantarkannya pulang ke Kertasura. Maka mereka berpisah. Sementara Pangeran Purbaya dan pengawalnya menuju benteng VOC, Untung dan pengikutnya mengawal Raden Ayu Gusek Kusuma ke Kertasura. Kemudian, mengingat Untung menjadi buronan pemerintah Hindia Belana dan demi keselamatan Raden Ayu Gusek Kusuma, Untung memilih untuk berpisah dengan Raden Ayu Gusek Kusuma yang meneruskan perjalanannya ke Kertasura bersama beberapa orang pengawalnya. Untung melanjutkan perjalanan untuk menghadap Sultan Cirebon mengingat Sultan Cirebon memiliki hubungan baik dengan Sultan Surakarta. Namun, kedatangan Untung tidak disukai oleh anak angkat Sultan Cirebon yang bernama Raden Surapati. Raden Surapati menghalangi romongan Untung untuk masuk ke istana dan terjadilah pertengkaran sengit. Raden Surapati bahkan menghina Untung sebagai budak dan buronan VOC. Keributan itu meredah setelah Sultan Cirebon turun tangan. Sultan Cirebon memutuskan bahwa Raden Surapati bersalah dan dianggap mencemarkan nama baik Kesultanan Cirebon. Oleh karena itu, Sultan Cirebon menjatuhkan hukuman mati kepada anak angkatnya. Nama Surapati pun akhirnya diberikan kepada Untung. Sejak saat itulah nama Untung Surapati mulai dikenal. Kemudian diceritakan Untung Surapati melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju Surakarta. Pertempuran demi pertempuran dialaminya di sepanjang perjalanan karena statusnya sebagai seorang buronan VOC. Namun, keberuntungan selalu berpihak kepada Untung Surapati. Akhirnya, Untung Surapati sampai di Kartasura yang dipimpin oleh Amangkurat Kedua. Pembicaraan dilakukan dan kesepakatan pun diambil. Selanjutnya, Amangkurat Kedua memerintahkan Untung Surapati untuk menyerang Pasuruan dengan Dali untuk menyerang Mataram. Setelah merebut Pasuruan, Untung Surapati mendeklarasikan diri sebagai pemimpinnya dengan gelar Adipati Arya Wiranegara. Pada tahun 1706, VOC menggerakkan armada perangnya ke Pasuruan. Dalam pertempuran sengit di Bangil, pada 17 Oktober 1706, Untung Surapati terluka parah dan gugur sebagai kesumah bangsa. Demikian menurut laman Puri Agung Denpasar. Sedangkan oleh Wikipedia, perjalanan Untung mengantarkan Raden Ayu Gusek Kusuma ke Kartasura dipaparkan secara lebih detail. Disebutkan Untung tiba di Surakarta dalam rangka mengantarkan Raden Ayu Gusek Kusuma bertemu ayahnya, yaitu Pateh Nerang Kusuma. Nerang Kusuma yang kemudian menikahkan Raden Ayu Gusek Kusuma dengan untung adalah tokoh anti-VOC yang gencar mendesak Amangkurat Kedua agar membatalkan perjanjiannya dengan Belanda. Kemudian diceritakan Kapten Tak tiba di Surakarta pada bulan Februari 1686 untuk menangkap Untung Surapati. Amangkurat kedua yang telah dipengaruhi oleh Nerang Kusuma pura-pura membantu VOC. Pertempuran pun meletus di halaman keraton yang menghancurkan pasukan VOC. Sebanyak 75 orang Belanda tewas. Kapten Tak sendiri tewas di tangan Untung Surapati. Tentara Belanda yang masih hidup menyelamatkan diri ke benteng mereka. Amangkurat kedua kemudian merestui Untung Surapati dan Nerang Kusuma merebut pasuruan. Di kota itu Untung Surapati mengalahkan Bupatinya yaitu Angga Jaya yang kemudian melarikan diri ke Surabaya. Bupati Surabaya Adipati Jangrana tidak melakukan pembalasan karena ia sudah mengenal Untung Surapati. Untung Surapati pun mengangkat dirinya menjadi Bupati Pasuruan dan bergelar temenggung wiranegara. Sepeninggal Amangkurat kedua pada tahun 1703 terjadi perbutan tahta Kartasura antara Amangkurat ketiga dengan Pangeran Puger. Pada tahun 1704, Pangeran Puger mengangkat dirinya menjadi Pakubwana pertama dengan dukungan VOC. Pada tahun 1705, Amangkurat ketiga diusir dari Kartasura dan berlindung ke Pasuruan. Pada bulan September 1706, gabungan pasukan VOC Mataram, Madura dan Surabaya menyerbu Pasuruan. Pertempuran di Benteng Bangil akhirnya menewaskan Untung Surapati alias wiranegara bulan Oktober 1706. Namun ia berbuah siat agar kematiannya dirahasiakan. Karena itu, makam untung Surapati pun dibuat rata dengan tanah dan perjuangannya dilanyutkan oleh putera-putranya dengan membawa tandu berisi untung Surapati palsu. Pada tanggal 18 Juni 1707, Herman de Wilde yang memimpin ekspedisi mengejar Amangkurat ketiga lalu menemukan makam untung Surapati. Makam itu pun dibongkar. Jenasa untung Surapati kemudian dibakar dan abunya dilarung ke laut. Demikian kisah mengenai untung Surapati seorang pahlawan nasional asal Bali. Semoga bermanfaat. Rahayu.